Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman kembali lagi di channel saya tutorial Latif 02 nah di kesempatan kalian saya akan berbagi semua tutorial seputar komputer teman-teman ya yaitu tutorial lengkap tentang cara penggunaan aplikasi Quran in Word tutorial lengkap cara penggunaan aplikasi Quran in Word nah disini kita langsung saja buka di Office 2007 teman-teman Coba kita lihat add-in view di bagian sini ya kalau misalkan kalian belum install itu bagian sini belum ada add-ins nya ini belum ada teman-teman ini view bagian add-ins nah nanti kalau ada itu ada bagian Alquran di sini teman-teman sekarang kita langsung coba langsung install dulu tentunya ini udah ada ya Nah sekarang kita coba install lagi nggak apa-apa nah disini saya sudah mempunyai aplikasinya aplikasinya kalau misalkan kalian belum punya aplikasinya sekali silahkan di cek deskripsi di komputer di deskripsi channel di bawah ini silahkan kalian download bisa kita klik dua kali yes next 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 finish style next finish sudah seperti itu saja teman-teman teman-teman cara menginstall nya sekarang kita buka bagian ini kita tutup dulu kita refresh Oke sekarang kita buka Office 2007 nah bagian add-ins nanti akan timbul bagian sini teman-teman ya kalau Office kalian 2007 tapi kalau untuk Office 2010 mungkin agak berbeda atau sama saja teman-teman ya nanti di next time video tutorial berikutnya Oke kita langsung aja add-in sekarang Quran inward nah disini ada tiga beberapa menu nah sekarang kita coba begini ada wikian installation nah maka akan tampil seperti ini temen-temen ya Nah di sini ada beberapa petunjuk bagian surat ini kalau misalkan kita ingin cari surat-surat saja misalkan kita surat run nah bagian ayat ini kita tampilkan ayat beberapa ayat 1-5 misalkan hanya untuk font size ini ukuran tulisan misalkan kita pilih tulisan ukurannya 12 untuk translate-nya bahasa Indonesia temen-temen ya Uncoded and newline ini maksudnya kalau newline ini garisnya ke bawah newline akan translate ke bawah gitu temen-temen ya atau kita coba enggak usah pakai ceklis ya nah maka seperti ini kita benar ya tuh ya tuh temen-temen ya Oke sekarang kita coba kebawahin bagian bawah kita anu dulu elenia baru nah sekarang kita coba bagian gitar lebih translation kalau misalkan kita rubah kita balik ayatnya itu enggak bisa temen-temen misalkan dari ayat 7 sampai ayat 1-5 ayat 3 oke kurang fontnya basing ya Nah dia nggak bisa dia nggak mau nimbol temen-temen ya dia ada kesalahan semacam kesalahan seperti itu temen-temen ya oke nah kemudian bagian kita coba kemudian lagi kita lebih selesai nah disini kalian kalau misalkan newline ya kita klik maka akan timbul maka akan timbul sekarang surat al-vth ya 1-5 kita klik newline maka akan timbul seperti ini tuh jadi harapnya ini mengurut dari 1-4 ya 1-4 itu mengurut atas kebawah tapi kalau nggak di checklist tadi newline maka akan timbul seperti ini temen-temen ya dia bergaris seperti ini oke itu tadi perbedaannya temen-temen sekarang coba kita bagian al-vth ya temen-temen sekarang unkode unkodenya kita checklist temen-temen ya al-vth 1-6 kurang saiznya biarkan nah maka akan timbul seperti ini tuh jadi ayat-ayatnya ya dia tidak ah tidak seperti ini tapi di awal kayak gini temen-temen ya udah nah ini juga tuh ya seperti ini nah kemudian kita lanjut bagian bawahnya temen-temen ya itu kan ada Alquran get arabic nah maksudnya get arabic ini seperti apa get arabic ini maksudnya dia hanya menampilkan bahasa arab saja tanpa menampilkan translate nya saja nah sekarang kita pilih surat al-hajj ayat 1-7 newline misalkan misalkan kita ke atas ke bawah ya oke ketika oke tuh 1 oh cuma satu ya oh kita tadi cuma satu yang memilihnya temen-temen ya kita ulang lagi bagian ini kita hapus dulu kita hapus kita belet ya ukurannya word kita arabic 1-6 newline maka akan timbul surat al-haj ayat suratnya aja ya tanpa translate nya tuh temen-temen ya sekarang kita baru kita hapus lagi oke gak apa-apa Bismillah ya nah sekarang kita lanjut ke translate translate nah ini maksudnya cuma menampilkan bagian terjemahan dari surat surat-surat yang kita pilih jadi tanpa menggunakan bahasa arab cukup terjemahannya saja kalau kita milik get translation nah ini kita klik bagian sini misalkan kita cari suratnya surat apa ya surat misalkan 1-3 ya oke klik oke nah maka akan timbul seperti ini ya jadi hanya translate nya saja temen-temen ya nah kemudian disini kok ini berbeda temen-temen nah ini maksudnya ini penjelasan dari terjemahan di atas misalkan disini maka dirikanlah sholat karena Tuhan dan berkorbanlah 165 disini 165 maksudnya yang dimaksud berkorban disini adalah untuk menyembeli hewan kurban dan mensyukur nikmat Allah tuh ya maksudnya untuk berkorban itu untuk menyembeli hewan kurban temen-temen ya dan mensyukur nikmat Allah temen-temen ya bukan berkorban diri kita oke semoga bermanfaat video tutorial dari sini dari saya jangan lupa untuk berbagi share ke sosial media yang kalian punya Facebook Twitter WhatsApp dan lain-lain karena berbagi itu sangatlah indah dan menimbul merupakan amal jariah buat kita semua oke next time tunggu video tutorial dari saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih